Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel Oktamad ya di video ini adalah lanjutan pola bilangan yaitu soal UTBK oke ya, simak terus sampai selesai biar nanti paham, tetap sama pola bilangan oke ya, untuk menentukan nilai X ini berapa kan kita harus mencari pola ini dapat 21 dari mana, 12 dari mana itu ya, sehingga kalau pola 1, pola 2 nanti ketemu, maka pola yang 3 pasti juga ketemu oke, langkah pertama, karena ini adalah kolom hasil, ini kan kolom hasil oke, kita hubungkan dengan baris yang disini 21 itu kan tidak mungkin dari 13 ke 5 ke 3 yang paling mungkin kita analisis dari 21 dibagi 3 kan ketemu 7 7 itu ternyata dari 13 dikurangi 6 sehingga kalau kita tulis lagi 7 itu ternyata dari pengurangan 13 dikurangi 6 sehingga, perhatikan formatnya, artinya anggap aja ini adalah A, B, dan C berarti disini adalah A dikurangi B dikali C maka hasilnya ini kita coba aja yang pertama maka disini adalah 13 min 6 dikali 3 ini tadi kan 7 kali 3 ketemu 21 nah, kita cek disini apakah juga sama 15 kurangi 9 dikali 2 15 kurangi 9 adalah 6 kali 2 berarti 2 11 oh ternyata, oke kalau sudah pasti betul, artinya format ini sudah cocok dengan pola 1 dan pola 2 maka tinggal kita masukkan ke pola yang X disini nah, berarti disini artinya juga sama 12 kurangi 7 dikali 3 berarti hasilnya 12 kurangi 7 ketemu 5 5 kali 3 akhirnya ketemu 15 maka nilai X disini berarti 15 sesuai dengan format yang disini disini tadi sama sehingga 12 kurangi 7 ketemu 5 kemudian dikali 3 15 15 kurangi 9 6 6 kali 2 12 13 kurangi 6 7 7 kali 3 2 1 maka nilai X-nya ketemu oke sampai disini dulu ya semoga bermanfaat untuk contoh lain silahkan di part kemarin ataupun berikutnya nanti pelajari lagi oke, jangan lupa di subscribe ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati